Pertempatan dengan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, para siswa berharap penunjang kurikulum merdeka belajar tersedia sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa. Setiap tanggal 2 Mei di seluruh Indonesia, termasuk sekolah di Kabupaten Mora Jambi memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Pada momentum peringatan Hardiknas tahun ini, para siswa di Mora Jambi berharap kurikulum merdeka dapat ditingkatkan seiring dengan efektifnya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pasca pandemi COVID-19. Dengan program ini, siswa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan bakat dan kemampuan di bidangnya, seperti seni, menulis, dan lainnya. Semoga di tahun-tahun berikutnya atau dimulai dari sekarang, pembelajaran daring itu ditiadakan karena kan kita sudah tidak COVID lagi. Nah, akan lebih baik jika kita memang belajar dengan tatap muka langsung. Harapan juga disampaikan para guru, terutama guru honorer yang mengharapkan kesejahteraan dari pemerintah, agar menerima mereka sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebagai tenaga pendidik, para guru berkomitmen untuk terus memberikan pembelajaran atau ilmu yang baik kepada generasi bangsa. Jadi nantinya supaya dalam pelaksanaan kurikulum itu bisa berjalan dengan bagus, terutama mengenai latihan, praktek, atau kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kurikulum merdeka. Terima kasih.